Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas pusat dari kecepatan saat seperti kita ketahui cepatan saat itu adalah cepatan yang sangat singkat atau bisa disebut dengan kecepatan pada waktu t detik atau pada waktu t sekiannya nah ini kita mau mencari kecepatan sesaat titik pusatnya dimana kalau kita mempunyai sebuah mekanisme ya pusat kecepatan saat suatu benda adalah sebuah titik pada suatu benda dimana benda lain berputar relatif terhadapnya nah disini ada empat batang hubung batang hubung yang tidak bergerak kita notasikan dengan angka 1 jadi ini yang tidak bergerak fix angka 1 ya sedangkan nol O12 merupakan sambungan antara batang hubung 1 dan batang hubung 2 titik pusat tersebut menghubungkan batang hubung 1 dan 2 batang hubung 2 berputar terhadap benda 1 batang hubung 2 berputar pada Hai benda 1-1 disini ya yang bersifat tetap ya hal ini juga berlaku pada titik pusat O23 titik pusatnya yaitu O23 batang hubung 3 berputar relatif terhadap batang hubung 2 jadi kalau misalnya batang hubung ini tuh dua ini kita pegang batang hubung 3 akan berputar terhadap batang hubung 2 nah jadi disebut dengan titik pusat O23 ya dalam hal ini ada perbedaan antara keempat titik pusat yang sudah diketahui ini ya untuk O12 dan O14 sebagai titik pusat tetap atau fix center ya karena tidak bisa bergerak disini sedangkan O23 dan O24 sebagai titik berat yang bergerak nah bagaimana cara kita untuk menentang titik pusat kecepatan saat disini ada beberapa langkah ya atau syarat-syarat yang harus dipenuhi semua ya semua pada titik benda tersebut akan mempunyai pusat kecepatan saat yang sama pusat kecepatan saat terletap ada garis tegak lurus dan arah kecepatan titik tersebut dari tersebut ditait dari titik yang kita tinjau nah pepotongan tegak lurus antara tiap titik itu arah kecepatannya adalah pusat kecepatan saat benda tersebut misalkan disini ada dua benda yang punya kecepatan masing-masing setiap kecepatan mempunyai titik pusat kecepatan yang tegak lurus dengan arah kecepatannya misalkan disini ada VA dan PP VA arahnya ke atas titik pusat kecepatan pasti tegak lurus dari arah kecepatan tersebut ini adalah garis tegak lurus dari kecepatan VA sedangkan ini garis tegak lurus dari arah kecepatan PP disini adalah titik pusat kecepatan sesaat dari kedua arah kecepatan atau batang hubung ini misalkan ini bisa bergerak ke segala arah misal berpindah seperti pada gambar berikutnya tetap saja untuk titik pusat kecepatan saatnya tetap tegak lurus dari arah kecepatannya tersebut misalkan ini VA dan PP VA tegak lurus ke bawah PP tegak lurus ke kanan titik pertemuan ini disebut dengan titik pusat kecepatan sesaat dari dua batang hubung ini ya disini ada berbagai kondisi pusat kecepatan sesaat pada gambaran tambah sebuah benda meluncur dengan pusat O12 semua ini sedang pada B ada slider yang bergerak transasi semua benda itu berotasi berotasi terhadap titik pusat kecepatan sesaatnya bahkan slider pun dia berotasi tapi jari-jarinya tak terhingga di asumsikan dia tegak lurus dari arah transasi slider kalau benda yang di A ini berotasi dengan jarak jari-jari R ya bagaimana cara kita untuk mencari jumlah pusat kecepatan sesaat caranya seperti ini ini ada kesamaan n sama dengan n kecil kali n minus satu bagi dua n itu jumlah kecepatan sesaat pada mekanisme n jumlah 3 batang hubung yang ada ini sebagai contoh disini ada empat batang hubung kita hitung dulu ya batang hubungnya ada berapa 1234 maka 4 dikali 4 minus satu bagi dua jadi ada enam buah nah di mekanisme ini sudah terdapat tiga eh maaf empat titik pusat kecepatan sesaat O12 O23 O14 O dan O34 sudah ada empat berarti kurang dua lagi yang belum diketahui posisinya bagaimana cara mencarinya bisa dipakai dengan teori ini ya dengan diagram eh batang hubung misalkan kita untuk mencari mencari sisa dari dua pusat kecepatan sesaat tersebut awalnya kita gambar sebuah lingkaran terus kita hubungkan antara ke empat titik pusat kecepatan yang sudah diketahui tadi ya jadi ada 1234 kita gambar dulu titik 1212 habis itu 14 kemudian di 233 kemudian 34 jadi ada empat garis yang menghubungkan empat titik pusat kecepatan sesaat Hai untuk selanjutnya kita cari garis yang menghubungkan Hai satu dan tiga Hai satu tiga nah disini kita lihat eh garis 13 membelah bagi rata Hai dua segitiga ya segitiga 123 dan segitiga 134 itu merupakan titik pusat kecepatan sesaat dari garis 13 kita lihat disini kita hubungkan di gambar mekanismenya kita tarik garis 1212 terus 23 kita tarik bebas ya panjang sana lurus Hai terus kita tarik garis 1434 1434 tarik bebas ya disini ada titik perpotongan yang antara garis 123 dan 134 Hai tadi inilah titik pusat kecepatan sesaat untuk titik O13 kecepatan sesaat untuk titik pusat kecepatan sesaat yang terakhir kita lihat 24 ini maaf ya titik 24 kita cari titik pusat kecepatan sesaat dari 24 24 ya Hai tarik garis 24 ini memotong atau membagi menjadi dua segitiga 124 sama 234 ya kita kita tarik satu 122 di sini 14 disini kita tarik garis ke arah kanan ke arah horizontal ya bablas ya terus kita cari garis 2334 23 disini 24 disini 34 disini 2334 tarik garis 12 nah titik potong ini menjadi titik pusat kecepatan saat pada O24 ya Hai kira-kira seperti itu untuk mencari titik pusat kecepatan saat ada yang tanyakan silahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai 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 Hai